Pola berkomunikasi yang efektif adalah tulus dan berkata benar sesuai kenyataan. Kalau kita ini bohong, tidak tulus, mendistorsi kenyataan, nah itu sudah tentu akan merusakkan komunikasi. Setelah jangan sampai pasangan harus selalu bertanya-tanya ya. Kita ini sedang berkata benar atau bohong ya. Begitu pasangan harus bertanya, kita berkata benar atau bohong, nah ini sudah akan merusakkan komunikasi. Tapi saudara, satu hal yang lebih simple, lebih sederhana, tapi juga bisa mengganggu komunikasi adalah ini. Kadang-kadang saudara, kita ini sewaktu memoparkan sesuatu, enggak tepat. Bisa enggak tepatnya sengaja, bisa enggak tepatnya enggak sengaja. Pada akhirnya enggak sesuai kenyataan. Nah, jangan sampai pasangan belum apa-apa itu harus bertanya-tanya, kenyataannya seperti itu enggak iya. Sebab misalkan pasangan sudah mempunyai anggapan, karena sering terjadi ya, kita ini sering melebih-lebihkan. Atau kembalikannya, kita mengorting. Kita enggak mau memaparkan keseluruhannya. Dalam memaparkan sesuatu, kita akan pilih yang manis-manis kita berikan, yang sepertinya merugikan diri kita, kita enggak akan sampaikan. Nah, akhirnya saudara, waktu kita bicara dengan pasangan, dia bukannya mendengarkan yang kita katakan, dia mau mendengarkan yang tidak kita katakan. Ngerti ya maksud saya ya? Karena dia sudah beranggapan kita memang milih-milih, kita enggak akan memaparkan keseluruhannya. Nah, itu akan mengganggu komunikasi. Jadi, sekali lagi, biasakanlah bicara apa adanya, jelas, sesuai kenyataan, jangan pilih-pilih, sehingga akhirnya pasangan belum apa-apa, akhirnya harus menjadi detektif ya, mencari-cari yang enggak kita katakan itu. Dan itu akan memperburuk komunikasi. Tapi, saudara, tentang kenyataan ini, saya juga mau berkata, ada orang yang memang bukannya sengaja memilih-milih, mengorting-ngorting, enggak. Tapi memang ini bawaannya, yaitu sulit untuk melihat sesuatu secara utuh, secara jelas. Karena mungkin kadang-kadang ya terlalu cepat, sehingga enggak melihat dengan jelas, atau terlalu cepat menyimpulkan, atau ada orang yang memang kurang bisa mendengar dengan teliti. Nah, akhirnya sewaktu menyampaikan sesuatu kepada kita, misalnya, akhirnya yang disampaikan itu tuh enggak lengkap, enggak utuh. Nah, ini juga tentu akan mengganggu komunikasi. Karena begitu kita menyadari bahwa pasangan kita itu, sewaktu berbicara, memang susah untuk utuh. Selalu aja ada yang hilang. Nah, akhirnya kita jadinya tuh, sekali lagi, dalam proses mendengarkan, kita udah langsung bertanya-tanya, kok begini ya? Kok begitu ya? Kok enggak pas ya? Jadi kita harus tanya dulu, tanya dulu, cari dulu kebenarannya. Nah, kalau dia itu terima kelemahannya, itu memudahkan. Dia akan jawab, dia akan beritahukan, apa yang terjadi, sehingga lebih lengkap lah informasinya. Tapi kalau kebetulan pasangan kita orangnya juga defensif, enggak bisa itu kita tanya-tanya seperti itu, akhirnya marah, bertengkar sama kita. Nah, ini akan memutuskan komunikasi, karena akhirnya kita berkata, ya saya tanya-tanya begini, karena memang enggak jelas. Sebab kamu enggak memaparkannya dengan utuh gitu. Jadi saya harus tanya, supaya saya tahu lengkap apa yang terjadi, sehingga saya bisa memberikan tanggapan saya juga dengan lebih tepat. Tapi waktu saya mau mencari fakta, kamu marah, kamu tidak suka. Ya, buat apa saya cari fakta? Nah, itu akhirnya akan merenggangkan komunikasi. Ya, jadi ini perlu disiplin, perlu juga memang ya keterampilan ya. Jadi latihlah untuk berbicara dengan utuh ya, sesuai kenyataan. Juga dalam berkomunikasi sabarlah, tidak memaksakan pendapat. Kita ini cenderung akhirnya memang memaksakan pendapat. Kalau pasangan kita kok enggak ngerti-ngerti, enggak mau terima-terima. Nah, saudara, saya ngerti kita manusia, kita bisa marah ya kalau terus seperti itu ya. Namun memang lebih baik ya. Kalau kita udah ngomong, lebih tegas lagi, tetap aja dengan saya terima, mendingan stop. Mendingan stop. Kenapa, saudara? Sebab percuma ya. Benar-benar percuma akan bertengkar akhirnya. Jadi udah stop dulu aja. Nanti kalau udah tenang, kapan-kapan kita munculkan kembali. Kita katakan, saya mau bicara yang kita lagi itu pertengkarkan dan belum selesai. Nah, terus kita kemudian utarakan maksud kita. Saya bukannya mau kita ini bertengkar kembali. Enggak ya. Saya mau justru kita bicara supaya lain kali enggak harus bertengkar lagi. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah kita ulang sedikit, kemudian kita sampaikan lagi. Coba lagi supaya ada penyelesaian. Siapa tahu di kali kedua itu dia lebih tenang, dia lebih bisa dengarkan kita, sehingga lebih bisa juga ya menerima pendapat kita. Saudara, ini makanya penting ya dalam kita berkomunikasi, kita ini secara teratur ya, berkata kepada pasangan kita, oke, saya mengerti yang kamu tadi katakan. Kita mengulangnya. Kamu tadi ngomong begini kan ya, atau kita berkata, oke, maksud kamu kan ini ya, betul enggak? Nah, saudara, kalau kita atau pasangan sudah mengerti yang kita sampaikan, itu sudah menolong. Itu sudah memperlanjar komunikasi dan menghindarkan kita dari pertengkaran. Ya, jadi sabarlah, tidak memasakkan pendapat, dan juga ya sekali-sekali ya ulang. Yang pasangan katakan, kita ulang kembali, supaya dia tahu bahwa kita memang sudah mengerti. Dan tidak harus selalu menjawab dan memberi kata akhir. Ya, tidak harus selalu menjawab dan memberi kata akhir. Kadang kita ini merasa, kalau ada perselisihan pendapat, apalagi ya, kita harus memberi kata akhir. Sebab, buat kita, kata akhir berarti kita menang. Karena kan dia enggak bisa jawab lagi. Kita yang terakhir berkata, berarti kita benar, dia salah. Nah, saudara, disiplinkanlah diri untuk tidak memberikan kata akhir. Saya pernah menceritakan ini dalam salah satu seminar saya yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh seorang yang menjadi anak didik Dallas Willard. Saudara, waktu itu dia berkuliah atau di dalam ceramah, dia mendengar ada seorang bertanya kepada Dallas Willard. Dallas Willard ini seorang penulis, seorang dosen, seorang pencerama. Waktu bertanya atau mengajukan pendapat itu, si mahasiswa ini mendesak sekali dan memojokkan Dallas Willard. Tapi Dallas Willard itu enggak berkata apa-apa. Akhirnya dia hanya berkata, yaudah, enggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Udah, kemudian diselesaikan kuliah itu. Nah, jadi si orang ini, John Orobert, setelah selesai, maju ke depan dan bicara sama Dallas Willard. Kok kamu biarkan orang tersebut atau siswa tersebut memojokkan kamu seperti itu? Kamu kok enggak menjelaskan? Kamu kok enggak justru ya mematikan argumennya dia, biar dia tahu rasa lah gitu. Karena buat si John Orobert, mahasiswa tersebut kurang ajar gitu. Dallas Willard kemudian menjawab, saya mau mendisiplin diri saya untuk tidak selalu memberikan kata akhir. Sebenarnya waktu saya baca itu, itu sangat berbicara kepada saya. Ya sebab saya juga mengaku berapa seringnya saya itu ingin memberi kata akhir. Karena kata akhir berarti saya benar atau saya menang. Ya, jadi disiplinlah diri. Untuk tidak selalu memberi kata akhir. Ya sudah, biarkan pasangan kita bicara, kemudian kita stop. Kita berkata, oke, saya sudah dengar kamu, ya terima kasih atau apa, nanti kita sama lagi atau apa. Jadi enggak selalu kita harus membalas dan membalas dengan memberikan kata akhir. Sampai jumpa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.